Dalam keterangan pers pada selasa sore, Kepala BNNP Sumatera Barat, Brigjen Polisi Kasril, mengatakan personilnya berhasil mengamankan salah seorang tersangka bernama Jonny Irawan dari atas motornya. Personil BNNP Sumatera Barat juga berhasil mengamankan 22 paket ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning. Selanjutnya, BNNP Sumatera Barat melakukan pengembangan terhadap jaringan pengedar ganja yang diamankan di jorong Sumpadang. Petugas pun kembali meringkus tersangka kedua, yakni Erik. Dari tangan Erik, petugas berhasil mengamankan 30 paket ganja yang tersimpan di dalam karung Goni. Setelah dilakukan interogasi terhadap Erik, diketahui otak pengatur peredaran ganja ini adalah seorang narapidana. Petugas BNNP Sumatera Barat kemudian mendatangi Lembaga Pemasyarakatan Pariyaman dan mengamankan otak dari pengendalian narkoba jenis ganja tersebut. Selain mengamankan pengedar ganja, BNNP Sumatera Barat berhasil mengamankan Teguh Putra, pengedar narkoba, jenis sabu dan ekstasi. Sebelum diamankan, pengedar narkoba tersebut telah dibuntuti oleh petugas BNNP Sumatera Barat. Petugas menghentikan mobil yang ditumpangi Teguh di Kelog 9, Kabupaten 50 Kota. Saat digeledah, petugas berhasil mendapatkan barang bukti ratusan butir pil ekstasi dan sabu-sabu seberat 198 gram. Kepala BNNP Sumatera Barat menambahkan, untuk para pelaku diancam dengan hukuman 20 tahun penjara berdasarkan Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang narkotika. Robiha melaporkan dari Padang.